Inggris di bawah pemerintahan Partai Buruh yang baru telah mengonfirmasi bahwa Karir Strike Group Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang dipimpin oleh HMS Prince of Wales akan dikerahkan ke kawasan Indo-Pasifik pada tahun 2025. Pengumuman ini menegaskan kembali rencana yang dicanangkan pemerintahan Partai Konservatif sebelumnya. Awal tahun ini, Menteri Pertanian Inggris Grant Sharp menyoroti pentingnya strategi pengerahan tersebut. Ia menyatakan bahwa pengiriman HMS Prince of Wales ke Indo-Pasifik bertujuan untuk mengirimkan pesan yang kuat terhadap segala upaya yang merusak tatanan internasional berbasis aturan. Menurut Sharp, di dunia yang semakin bergejolak, Inggris tidak bisa lagi menganggap remeh perdamaian. Sangat penting bagi Inggris untuk bersatu dengan sekutu dan mitra dalam membela demokrasi dan kebebasan. HMS Prince of Wales akan memimpin grup serangan kapal induk Inggris dalam serangkaian operasi dan latihan, termasuk kunjungan ke pelabuhan di Jepang. Misi ini dirancang untuk meningkatkan hubungan pertanan dan menunjukkan komitmen Inggris terhadap Indo-Pasifik. Sharp menekankan pentingnya latihan bersama dan menanggapi ancaman global serta mendukung perdagangan dan perjalanan bebas.